Kain Tenun Lurik Kalian pasti gak asing dengan kain tenun lurik ini kan? Kain ini memang dikenal sebagai kain kebanggaan orang Jawa, khususnya Yogyakarta. Uniknya kain ini bisa dibuat menjadi tas yang cantik. Kerajinan tas ini asalnya dari Kabupaten Bantul. Daerah ini juga dikenal sebagai penghasil kerajinan kain tenun lurik. Dengan alat sederhana inilah, kain lurik khas Indonesia dibuat FEMS. Berbeda dari zaman dulu, kain lurik ini terlihat lebih cerah dan sedap dipandang. Untuk motif kainnya gak ada perubahan. Motif lurik atau garis-garis inilah yang tetap menjadi andalan. Kita lihat cara bikinnya ya. Siapkan gulungan benang katun dan pewarna kain. Setelah pewarna meresap ke benang, cuci dan tiriskan. Keringkan benang di bawah sinar matahari ya. Saat proses penjemuran, setiap benang harus diuraikan agar cepat kering. Selanjutnya, benang dipintal dan dibuat menjadi gulungan kecil agar mudah proses penenunan. Proses pemintalan ini aja harus dilakukan oleh ahlinya FEMS. Alasannya biar tangan tidak tergores oleh benang. Berikutnya, proses pembuatan motif lurik. Motif ini dibuat dengan menggabungkan benang-benang ke dalam sebuah alat untuk membuat pola. Proses ini dinamakan proses pucuk atau memindahkan benang ke dalam alat pembuat pola. Sayangnya sih, pembuatan kain lurik ini dilakukan oleh pengrajin yang berusia lanjut, FEMS. Wah, kalau tidak ada penelusnya nanti, bisa-bisa penenun kain lurik bisa punah tuh. Apalagi alat yang digunakan bukan mesin otomatis, alias masih dilakukan manual. Dalam satu hari, penenun kain ini hanya mampu menghasilkan 7 hingga 10 meter kain lurik saja. Kain-kain lurik yang sudah ditenun kemudian dipotong kecil-kecil sesuai dengan motif yang dibuat. Motif kain ini kemudian disatukan dengan cara dijahit. Bagian luar tas juga diberi busa supaya tas terlihat lebih tebal dan lebih kuat. Sehingga tas menjadi lebih awet dan kokos saat dipakai deh. Di sini, tas yang sudah jadi kembali dicek biar kualitasnya terjamin. Pastikan tak ada sobekan atau jahitan yang lepas. Jadi nih, tas kain lurik. Pola dan desain yang cantik-cantik banget. Perpaduan antara old school dengan kekinian. Harganya juga terjangkau lho. Mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah aja. Semuanya kembali ke ukuran dan modelnya tuh. Kalau cantik kayak gini, kalian pasti bangga saat memakainya. Terima kasih telah menonton!